Halo kembali bersama gue, jadi hari ini gue lagi ada di ini namanya Bunnings Warehouse ini semacam kayak mitra 10 tapi dia tuh lebih gede lagi dan jauh lebih lengkap dan banyak perlengkapan-perlengkapan buat DIY untuk kayak pertakas rumah atau buat kayak renov rumah atau buat DIY-DIY lainnya ya kita langsung masuk aja guys ini dia entrance-nya ini dia entrance-nya langsung ada yang jualan apa nih? potting mix potting mix buat tanaman ya potting mix dan disambut bunga geranium nih tapi nanti di dalam sana bakal ada garden yang lebih gede lagi dan ada berbagai macam barang lainnya ini jam bukanya nih sekarang hari Sabtu disini buka jam 7 tutup jam 7 kita masuk lagi ini udah di dalam nih dalemnya seperti ini tuh bener-bener kayak warehouse tapi lihat isinya belakang tuh tool shop terus ada apalagi ya 2 point accessories ada cat juga macem-macem di belakang sana ada banyak barang kita coba lihat beberapa aja ya nah ini ada nih apa nih pressure washer ya terus ada baterai-bateraian tuh disana kalau suka ngecat atau kalau butuh ngecat kayak cat-cat ambel gitu ya ini lengkap ini juga ada rollernya juga tuh yang stick panjang mantep ya lengkap banget nih kayaknya semua jenis cat ada nih ini apa nih undercoat trinch gak tau deh ini apa ini juga ada sugar soup apa nih with surface mold killer tuh gua tembok kali kalau ini bagian piloks ini di kunci gini ya dipagerin gini karena apa karena ini nih the supply by sale of spray paint to miners is prohibited jadi banyak orang-orang tuh pake piloks buat graffiti buat coret-coret makanya ini dipagerin gini biar emang pembeliannya tuh apa ya yang legitimate gitu ya yang bener gitu untuk purpose yang tepat ini ini kurang lebih barang-barang lainnya tuh kalian lihat sendiri flooring woodcare garden tools cleaning landscape dan lain-lain selengkap itu guys nih ubin-ubin pun ada disini satunya 1 juta satunya 1 juta mana oh nih tapi lu main panjang gak sih enggak ya ini ada yang satunya tuh 2 square meter each each kan soalnya each yes 96 dollar oh jadi kalo mau bangun rumah disini guys ubin aja satunya 1 juta ini ada yang lebih murah sih 84 ya lebih murah dikit nah ini kalo kayak ubin masjid ini yang putih gini satu ubinnya 24 dollar tuh jadi kalo masjid disini kalo ubin ada yang pecah menangis nih gantinya satunya 24 dollar tada ini juga keramik-keramik dekorasi ya lebih murah tapi ya fungsinya bener-bener untuk dekorasi ya tuh bulet-bulet gini biasanya buat di tembok kalo ini atau ya mungkin di ubin bawah juga bisa aja kalo mau divariasikan nah ini bahannya apa nih porselain tavor porselain cuman 118-an doang sih per apa per ubin dia ya 118 dollar nah di ujung gang ini gue menemukan ini karpet digantung setinggi-tinggi gini wow kita coba liat yang ini yang besar nih berapa harganya oh kalo yang ukuran gede 531 dollar 5 jutaan ya kalo di rupiahin ini ada yang 331 yang ukuran lebih kecil digantung seperti ini jadi keliatan seluruh sisi karpetnya nah ini kalo yang dijualnya yang gulungan gini ini yang murah meriah nih ada tuh ya per meternya ada yang 48 dollaran tuh warnanya tinggal pilih ada juga nih yang 50 dollaran untuk si Bunnings ini sendiri setau gue ya banyaknya tuh di daerah suburb-suburb gitu yang daerah perumahan mungkin di tengah kota susah ya Bunnings sih gak gak tau yang paling deket dari tengah kota Melbourne apa tapi setau gue sih umumnya di suburb dan mungkin ya karena butuhnya besar juga ya dan pastinya deket dari daerah pemukiman kalo tengah kota itu kan sebanyakan ya bisnis ya atau perkantoran ini yang banyak pemukimannya ya disitulah kalian bisa mencari Bunnings nah jadi tadi tadi Ubin udah karpet udah ini ada perlampu-lampuan juga tuh lengkap ya intinya sih semuanya ada disini kalo mau bangun rumah dari nol ya semua dijual ini perlistrikan juga ada disini termasuk ini nih solar panel powerbank ini harga berapa? 93 dollar bisa ngisi 10.000 mAh itu dari tenaga solar ya tuh ada solar panel juga nih ini perkabelan tuh kabel HDMI ada yang 10 meter HDMI tuh mau bikin HDMI ini dari depok sampai pasar minggu bisa nih disambung-sambungin 10 meter 10 meter kalau di rumah kalian ada setting outdoor kayak halaman gitu atau ada balkon disini juga ada tuh di belakang gua tuh kursi-kursi buat outdoor bisa buat ngisi ya bagian luar rumah lah ya atau misalnya kalian punya cafe gitu ya ini ada bangku-bangkunya tuh lengkap banget nah untuk outdoornya sendiri ini lengkap juga kalau mau barbecue-an ada berbagai macam mesin buat goreng-goreng bakar-bakar gila nih ada oven kayak gini nih Beb tuh essence gas pizza oven oh wow ini jadi gak cuman buat ngisi rumah ya intinya kalau mau mau bisnis ee iya gak kalau tapi kan maksudnya bisa buat bisnis juga gitu kalau emang kepikiran mau jual apa ee beef brisket misalkan nih ini lengkap banget tuh buat slow grilling wih mantep nih bunnings nih nih tuh ada tusukan kebabnya juga dan ini nih lihat nih ini keren banget ya ini ini ovennya nih eh apa sih ini buat ngegrillnya nih terus sepaket sama buh sepaket sama ini tempat sampah terus ada ininya juga ada sinknya juga buat nyuci sepaket gini dan ada lemari-lemari tempat sampah emang bukan oh bukan deh kompor oke kirain tempat sampah bawahnya kali tempat sampah atau ya pokoknya dijual sepaket gini lah buat taro gas kali tuh ya ih keren banget nih langsung nih bikin bisnis outdoor party tapi gak mahal lah kalo 16 juta oh gak sepaket kali kali ya itu oh iya cuman kitchennya doang 16 juta oke ini juga keren nih cast iron pizza oven kalo misalkan kalian mau bikin bisnis ala-ala pizza Napoli gitu ya yang model gini juga ada nih model large clay Napoli mafia apa Napoli mafia oh kamu gak tau oh iya udah culinary class horse oke Napoli mafia aku gak nonton ini bar fridge ini juga lengkap tuh kalo mau barbequean terus jualan minuman kulkas juga dijual disini yang gak dijual apa ya minuman ya kalian beli di pasar kayak supermarket ini ini kardus-kardus si barbequeenya tadi ya nah kalo disini kalo lagi musim dingin tuh suka ada heater-heater yang berdiri ini modelnya kayak gini nih outdoor gas patio patio tuh gimana bacanya ya patio patio heater stainless steel tuh heater juga dijual mungkin kalo di Jakarta sih kayaknya gak perlu ini bukan yang diperlukan di Bandung mungkin masih bisa nih karena orang-orang suka hangout outdoor padahal dingin ya jadi dengan ada heater ini memungkinkan untuk makan outdoor ketika udara dingin alat barbeque belum lengkap kalo belum ada ini nih mereka jual ininya juga wrap and sosisnya juga tuh iya harganya sih agak mahal ya tapi mungkin emang ini khusus buat daging kan ya campuran juga yang gak ada adalah ya daging ya kalian cari di toko daging ya di butcher butcher terdekat nah tadi di dalam warehouse nya udah sekarang gua mau ngasih lihat bagian luarnya yang menurut gua ini highlight juga ya harus di terlihatkan gitu ikutin terus pokoknya ini udah di luar ini kayak pot pot buat taneman ya tuh kalo kalian suka berkebun ini berbagai jenis pot ada ya baik yang plastik maupun yang ini keramik ya pot keramik enggak plastik juga tapi ukurannya juga lengkap terus fungsinya juga lengkap tuh kalian bisa lihat sendiri nah ini mulai keramik nih ceramik oh iya ceramik hanging oh hanging jadi yang digantung mau yang digantung yang ditaruh bawah ada semua nah ini juga mereka jual sheds ya kayak gubu kecil kalo misalkan mau apa ya buat taruh taneman juga ya di dalamnya ya atau ya buat gudang buat gudang mini gitu ya ini mereka jual kayak gini modelnya tuh harganya juga beragam ya ada yang 6000 dollar tuh bisa jadi kosan tapi mereka ngirimin nanti atau di packnya kardus kayak gini terus harusnya ngerakit sendiri sih kalo bisa ya tuh berbagai macam jenis sheds yang tersedia ini ada yang 3000 dollar ini muat mobil ya garasi tuh mereka jual garasi gila sheds in a box oke tuh harganya tuh 3000 dollar aja ya bikin garasi sendiri oke sekarang gua mau ngasih liat bagian utamanya nih ini udah mulai terkena matahari juga nih mungkin kalian juga mulai ngeh kalo udah kena matahari berarti berkaitan dengan apa dan udah ada bocoran dikitu udah rumput-rumput gua akan ngasih liat bagian yang harus jadi highlight kalo kalian kebani ini dia tanaman jadi disini berbagai macam tanaman ada nih ini acacia dan segede ini tuh jadi kalo kalian seneng bercocok tanam terus lagi di Australia dan emang punya lahan untuk bercocok tanam ini harus banget sih dateng ke bunnings karena ya ini tadi potnya ada tanahnya dijual ini tanemannya pun dijual juga tuh bunga-bunga banyak banget ada African Rose apa nih Cyanotus eh Cyanotus Blue Pacific oke merk-merknya kali ya Mojo Baby macem-macem ini ada Hebes Hebes apa Hips bacanya nih ini Hebes oke sama sebelahnya ini lavender ini kalo ada iklan obat nyamuk nih bunga lavender nyamuk tidak suka ini kalo diginiin aja cuman pelan aja ya pelan aja oke ada aroma lavendernya langsung mencuat ya ini kalo mau nanem lavender bisa beli disini terus nanti ini makin gede gak sih harusnya makin gede ya apa cuman segini-gini doang harusnya makin gede sih bisa lebih banyak jadi ini kayak biangnya kali ya atau bibitnya kali bukan bibit juga sih ini udah jadi taneman oke tanaman mininya terus nanti mau ngedein sendiri bisa iya ini lavender apa ya ada kuningnya nih mirlo lavender mirlo ada kuningnya sendiri daunnya ya lucu banget ini seedlingsnya nih ini bibit nih ini kalo dari sekecil ini ini harusnya bisa jadi gede banget nih bisa at least bisa digedein lah tuh ada snapdragon nih kayak itu ya android ya petunia impassions portulaca wih macem-macem ya tuh nah bagian ini yang ini harusnya bisa dimakan sih karena ini basil ada basil ada coriander daun ketumbar oke berapaan tuh daun ketumbar 4,5 ya harganya 4,5 tuh ini ada daun mint ada apa lagi ya parsley wah pokoknya ini ya oregano parsley ini kalo mau mau buat bahan-bahan masakan nih iya ini ada thyme juga buat pizza ada thyme pizza tuh lihat thyme lemon thyme pizza beda-beda ya bedanya apa ya beda ke burung nah ini ada bayem spinach keliatan gak sih spinach ini ada passion fruit passion fruit juga lengkap banget ini ada juga mereka jual ubi ungu ini daunnya doang gak tau nanti ubinya tumbuh oh ada tulisannya harvest in nih 16-18 weeks ini harus full sun tingginya bisa nyampe 60 cm dan culinary oke ini berarti bisa nih buat dimakan nih mau beli enggak ya enggak belum belum siap merawat ya hehehe komitmennya panjang loh 6 minggu eh 16 minggu ini apa guys angels wings bunganya eh daunnya ini kayak silver gitu ya keren banget ya ini ada tulisannya silver wings apa nih harus emang kena sinar matahari harus kena sinar matahari low water pot or garden nah ini lucu banget sih warna putih sih iya karena biasanya taneman tuh ijo-ijo gini tapi ini warnanya kayak bukan cuma putih ya kayak agak silver dikit gitu loh karena kena sinar matahari iya bagus lanjut lagi nih masih banyak nih ya jenis-jenis sayuran tuh di belakang gua ada vegetables ya kalau gue lihat disini ada parsley lagi tuh wih banyak banget lah pokoknya tuh ini kalau kalian mau nanem sayur terus mau gaya hidup sehat mau jadi vegan gitu ya mungkin beli berbagai macam tanaman disini nih tuh terus kalian langsung bisa jadi orang vegan nah tuh ini lebih dekat lagi kita lihat apa lagi eggplant Lebanese oke lettuce parsley tadi udah ya ini ada corn oh jagung menanam jagung sendiri guys di chili juga ada tuh ini gak cuman tanaman yang media tanah ya tapi ada juga aquatic plants tuh yang media air ini berbagai macam tanaman ada nih water primrose giant buttercup ini teratai nih teratai oh pink water lily wow cantik ya tuh ini harganya lihat 32 dolar oke kembali ke dalam jadi ini emang banding square house ini besar banget ya udah ada bagian outdoornya pula kan dan warehousenya sendiri gede jadi sangat wajar kalau misalkan emang kayak oh capek abis jalan banyak di dalam warehouse ya tapi disini menyediakan tuh di belakang ada cafe jadi bisa nyantai-nyantai juga bisa duduk-duduk bentar kalau misalkan capek ya lengkap sih atau kalau misalkan kalian orang tua dan bawa anak terus anaknya pengen main tuh ada playgroundnya juga tuh di sebelah sana ada perosotannya tuh ini kalau mau anak-anak biar anak-anaknya juga happy ya di dalam banding sini ada troli tuh sekecil ini terus ada bendelanya banding ini buat anak-anak seneng banget ya ini memang natal mungkin masih 2 bulan lagi tapi dekorasi-dekorasinya juga udah mulai dijualin tuh ya tuh ada ranger family buat di luar ya ada oh ada indoor outdoor tuh 3 pack lucu banget tuh oke kurang lebih mungkin itu aja jalan-jalan ke buningsnya gue pengennya sebenernya ngasih liat semuanya sih tapi ini terlalu gede ya banyak banget dari ujung ke ujung dan untuk gue sendiri sebenernya yang dibeli tuh cuman sedikit tuh ya tuh ada gunting rumput dan ada kayak buat amplas gitu dan gak tau ini cairan istri gue buat buat talenan di rumah talenan kayu cuman 3 barang ini aja tapi ya sambil jalan-jalan juga liat-liat ada apa aja disini dan ini tampilan kasirnya seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih